Pemirsa Cahaya Pagi, sosok yang satu ini hidupnya dilingkupi dengan keterbatasan dan kekurangan. Namun mereka tetap survive demi mendapatkan kepuasan hidup melalui kecintaannya pada Allah SWT. Pemirsa Cahaya Pagi berikut inspirasinya. Sewaktu-waktu saya merasa hidup ini tidak adil, tapi ketika saya bertanya kepada guru saya, kenapa hidup ini tidak adil? Tapi guru saya menjawab, pasti semua orang itu mempunyai kekurangan dan kebihan masing-masing. Saya dengar kekurangan seperti ini, pasti ada kelebihannya. Di balik kekurangan, saya seperti ini, pasti ada kelebihan yang tersembunyi. Beginilah cara Cahaya berjalan. Sakit polio yang didirita sejak berumur satu tahun membuat Cahaya tak bisa berjalan seperti remaja pada umumnya. Setiap hari, Cahaya membawa kue yang dibuat oleh ibunya dan dijajakannya di sekolah. Jika merasa lelah, ia berhenti untuk mengumpulkan kembali tenaganya. Di saat seperti itu, Cahaya menyelangkan telapak kakinya agar bisa tahan untuk berdiri. Terkadang, teman sekolahnya membantunya dengan memberi tumpangan dengan naik motor. Cahaya tak pernah mengeluh. Sakit yang tak pernah terobati ini melatih dirinya tersenyum dalam kesedihannya. Namun begitu, seperti anak seusianya, keinginan untuk bermain dengan normal juga sering mampir di benaknya. Tapi apalah daya, kondisi ayahnya yang juga mengiris hati. Sang ayah, Yaya matanya buta sejak delapan tahun silap. Di ejeknya, kalau bahasa Sundanya, ya jalannya kayak bebek gitu. Gua lagi ol ya, kalau ngehina bapak, ya gak bisa ngelihat gitu. Ya terkadang saya merasa marah, tapi saya mau melawan, tapi dengan keadaan saya seperti ini, saya diam saja. Misalnya di ejek di lapangan sampai ke rumah nangis. Curhat ke bapak sambil nangis. Ya sabar aja gitu, ini cobaan dari Allah. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan fisiknya dan keluarganya, satu hal yang tetap dipegang dan konsisten diamalkan, mereka tetap konsisten memenuhi hak Allah SWT dengan menundaikan sholat pada waktunya. Itu sebabnya cahaya yang seharusnya dirawat oleh ayahnya, rela berbalik merawat sang ayah. Setiap pulang sekolah di hari Jumat, cahyalah yang membimbing ayahnya untuk sholat Jumat di masjid kampung mereka. Kondisi menyedihkan juga selalu dialami cahaya saat sholat lima kali dalam sehari. Ia tak kuasa berdiri lama karena kakinya lemas dan tangannya gemetaran. Setelah sujud, cahaya tak lagi mampu berdiri dan melanjutkannya sambil duduk. Kondisi serupa juga dialami sang adik bernama Lena, yang sehari-harinya hanya bisa melamun dan berharap agar dia bisa sejenak keluar rumah untuk sekedar bermain ataupun mengaji. Lena menderita sakit di bagian panggul sehingga tak mampu berdiri secara normal. Setelah tubuhnya nyaris lumpuh. Setelah tamat SD, dia tak mau melanjutkan sekolahnya lantaran tak sanggup menghadapi ejekan teman-temannya di sekolah. Namun begitu hanya ibadahlah yang menguatkan Lena. Beruntung dia masih punya beberapa teman yang peduli, membantunya hingga menggendong ke musolah untuk mengaji. Sosok Cahya, Yaya, dan Lena seolah menjadi tamparan bagi umat muslim yang masih diberkahi kesehatan fisik dan jasmani. Dalam segala kekurangannya dan keterbatasannya, mereka tetap melangkah ke masjid, mengagungkan nama Allah dan menjalankan kewajibannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sesungguhnya, bareng siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menianyikan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Yusuf, Ayat 90 Pemirsa tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Insya Allah ketemu lagi di program Cahaya Pagi setiap hari Senin sampai Kamis, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Nadila Fitria, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!